Masya Allah, sobat sekalian kita akan panen lagi platyserium. Jika kemarin kita sudah panen platyserium Vechi Common atau Vechi yang biasa, saat ini kita akan panen platyserium Vechi Auburn River yang harganya lebih pedes. Satu anakan kecil mulai dari 10 juta rupiah. Kemarin banyak yang komen, Mas di rumah saya banyak, nggak sampai tuh 300 ribu, ambil aja di rumah. Itu kenapa kita dituntut wajib mencari ilmu supaya tidak komen sembarangan karena keterbatasan ilmu kita. Jadi platyserium yang ini berbeda dengan yang ada di rumah-rumah ya. Ini endemik atau hanya berada di Australia, itu pun di Taman Nasional Auburn River. Anakannya ada cukup banyak, seperti biasa kita akan pisah menggunakan pisau dari induknya. Jika kemarin kita menggunakan papan untuk menanam anakannya, kali ini Fahri akan menanamnya pada pot. Jadi supaya sobat sekalian juga bisa menanam platyserium menggunakan pot, karena tidak melulu harus dipapan. Dengan pot ini keunggulannya, air lebih lama disimpan, jadi tidak harus menyiramnya setiap hari. Setelah anakan kita pisah, kita tanam satu persatu ke dalam pot. Pot tinggal kita isi dengan spagnum moss. Bisa spagnum moss hijau ataupun spagnum moss cili. Ini Fahri pakai yang spagnum moss cili, karena moss hijaunya agak susah untuk mendapatkan di musim kemarau. Pot tinggal kita isi dengan spagnum moss sampai hampir penuh. Kemudian platyserium kita taruh sedemikian rupa, sehingga akarnya benar-benar menyentuh media moss. Kemudian bagian atasnya kita tutup dengan moss, jangan sampai menutupi seluruh bagian side. Bagian mata tunasnya harus diperlihatkan, supaya tidak busuk. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah selesai, ternyata kita dapat 12 anakan platyserium Veji Alburn River. Sobat bayangin, kalau laku semua, minimal 10 juta per tanaman, 10 juta x 12 sudah 120 juta rupiah. Semoga video ini bermanfaat. Wallahualam biswab.